Pasangan yang baik untuk... Kamu kok ngeliat ini gitu banget sih, Van? Emang kenapa? Eh, kenapa emang? Kan bagus. Kamu tau gak itu jam siapa? Jam siapa emang? Itu jamnya Anissa. Van itu masih baru. Kamu salah liat kali, Van. Gak salah. Aku masih inget. Kan aku yang ngasih. Coba liat dulu deh, Van. Aku udah yakin itu pasti punya dia. Itu adalah jam tangan gitu loh, James. Dan jam tangan itu adalah jam yang pernah diberikan Novan ke si Anissa. Dan sekarang ada di tangan dia ketika dia lagi bareng sama calon istrinya. Langsung aja, Tar. Langsung aja, Tar. Daripada lama Anissa-nya langsung aja, Tar. Dia kepikiran. Kenapa? Kaget. Anissa? Kamu? Kamu gak bisa? Kamu gak bisa? Itu jam yang kamu kasih ke aku. Kamu gak bisa? Oh, amat tinggi. Ini semua rencana kamu? Emang? Buat apa? Jangan berapa-berapa. Udah, gak usah teriak-riak. Gak usah dorong-dorong gitu dong. Udah gak usah dipanjang-panjangin, gak usah dilamain-lamain lagi. Udah langsung aja biar Anissa bisa lebih puas gitu loh untuk ngakhirin hubungan ini. Karena emang anmi cowok, emang patut untuk kita kasih pelajaran gitu. Emang? Anissa, gue liat gitu loh. Disana dia berhasil untuk membuki diri kalau memang dia adalah orang yang patut untuk mencari. Aku mau nikah kan sama dia? Iya. Aku memang mau nikah sama dia. Terus kenapa? Aku dengan Allah sejati-jati-jati. Aku tetap melupakan. Iya. Kenapa aku nikah sama dia? Nikah sama saya. Terus kenapa? Gak usah kasar. Dia ngaku gitu aja gitu kan emang. Iya gue punya hubungan sama dia. Dan dia kok gak ada pembayaran apapun. Yaudah gue salah. Dia menunjukin itu. Gue ngerasain banget sakit hatinya Anissa. Padahal saya itu udah sedikit. Mau kamu apa coba? Disini yang rusak. Kamu yang mau nyapa? Lantuin semua hidup aku. Aku mau kita putus. Aku ngabulin perhitungan kamu. Ngerti gak? Yaudah. Enang putus kan? Sekarang bukan kamu yang putusin aku. Tapi aku yang putusin kamu. Ngerti? Kalau dia gitu. Karena emang dia udah gak cinta sama si Anissa. Dan Anissa patuh untuk kita bantu. Kita turun. Kita turun. Sengaja menurut nyakitin Anissa. Si Anissa udah ngomong aku tuh sama si Nova. Novanya masih kebanyakan ngomong. Gue sama kamu turun disitu. Kok ada... Ya udah duduk aja. Ya. Duduk aja lu. Oke. Jadi emang lu punya hubungan sama dia. Kalau emang enggak. Ini... Kecil banget ya. Kalau emang lu ngomongnya sih lu boros sama seorang. Lu ngomong sama orang itu. Jujur gak ngomong. Gue udah ngomong. Jangan pake alasan freezer. Ngerti gak lu? Dia juga udah pengen putus sama orang-orangnya. Udah gak sayangin gue cinta sama lu. Paham lu. Paham lu. Oke yuk kita cabut. Yuk. Setelah itu kita cuma bisa cabut dan ninggalin Sinovan dan calon istrinya itu. Gengs. Kita cabut dan kita balik ke base camp. Setelah dari kasus ini kita emang masih stay di Surabaya. Karena masih banyak banget klien yang butuh banget bantuan tim Katakan Putus. Ini udah selang seminggu. Gengs. Tapi ada sesuatu. Ini tim Katakan Putus kan? Masih inget kaya kakomo sama kak Harley? Gue inget. Lu calon istrinya Novan kan? Iya saya Chris. Eh kamera, kamera. Mas. Saya mau jelaskan sesuatu nih kak. Tapi aku butuh bantuan kakak berdua. Dia datang-datang ke kita dan dia minta banget bantuan kita untuk... Enggak, lu mau ketemu Makita buat apa? Jadi ceritanya semua ini salah paham? Enggak kaya yang kakak berdua kira. Makanya aku harus ketemu sama si Nisa. Aku mau jelasin ke Nisa. Gue bilanglah nama dia. Lu mau nyakitin dia kaya gimana lagi. Lu kan mau nikah sama Novan. Yaudah lanjutin aja hidupnya lu. Jangan ganggu Nisa lagi. Tapi semua itu salah kak. Gak kaya gitu sebenarnya. Salah gimana? Lu aja udah ngomongin soal undangan dan... Seri yang salah itu. Lu sama Novan. Kalian gak punya hati tau gak sih? Enggak aku bukan pacar Novan. Ini masalahnya kenapa ribet banget ya? Nisa itu sekarang statusnya bukan kliennya kita lagi. Buat kita permasalahan Nisa udah selesai. Oke? Kalau memang ada sesuatu yang pengen untuk lu obrolin sama Nisa. Ada sesuatu yang pengen lu kasih tau ke Nisa. Yaudah lu aja yang jalan sendiri. Karena kita gak punya waktu buat itu. Oke? Yaudah lu aja yang selesain. Tapi pada saat momen putus kemarin lu gak ada ngebelasnya Nisa. Lu gak bisa jelasin sekarang kak. Aku harus kasih bukti. Waktu itu, waktu itu. Kenapa lu malah... Semua terpaksa. Terpaksa apaan gitu loh. Oh kayaknya itu. Gak sekarang lu. Gak sekarang lu. Gak sekarang lu ditak. Aku gak kasih bukti ke kakak berdua. Ya kenapa baru sekarang gitu loh. Lu tuh kayak nunjukin kalo lu ngedukung mereka putus atau gak? Kita sama sekali gak tau itu maksudnya apa. Karena dia pun juga gak to the point gitu kan. Apa yang mau dia sampein. Apa sih maksudnya? Apa sih? Nanti aku bakal jelasin ke kakak. Sekalian sama Nisa. Aku bakal ngasih buktinya. Tapi udah ngebiarin Nisa sakit hati tuh gak sampe detik ini. Oke itu salah aku. Makanya itu aku mau kesini mau ngeclearin semuanya. Udah berapa hari lu mencoba untuk ngubungin Nisa? Sudah seminggu udah diketemu dari kakak. Besoknya aku nyoba ngontak nomor Nisa. Tapi gak bisa aku tanya ke temennya. Kenapa mesti lo yang dateng? Kenapa kan lo yang dateng ke kita? Gak bisa kak gak bisa. Ya berarti dia gak gentle lah karena ngomongin Nisa. Tapi akhirnya tim menelpon Nisa dan tim menjemput Nisa. Dan Nisa akhirnya mau untuk datang ke hotel. Kak ini ngapain lagi sih? Kenapa ada dia coba? Kenapa dulu aku mau jelasin ke kamu nih? Eh aku gak mau ya penjelasin apa lagi? Bisa aku mau minta maaf. Eh udah cukup ya. Ambil aja sana Novan. Nis Tris dengerin aku. Aku mau ngomong sama kamu. Apa yang mau didengerin dari kamu? Gua coba tenangin. Dia emang susah banget gitu kan. Karena dia udah terlanjur sakit hati banget. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Kamu tuh aku udah bilang kamu mau gak mau ya. Aku harus ikut aku. Biar kamu tau gak mau ya. Aku harus ikut aku. Aku emang mau nikah nih. Tapi bukan sama Novan. Novan sayang sama kamu. Siapa lagi kalo bukan sama Novan? Mertinya udah selesai kan kak? Ribet sebenernya gitu. Tapi lama-lama aku juga kesel gitu loh. Ini ada apa? Akhirnya setelah gua bilang. Oke kalo emang lu bisa untuk ngebuktiin itu. Tunjukin nama kita. Sekarang udah ada Nisa. 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 Terserah apapun nantinya akan dia tunjukin nama kita gitu loh. Yang penting disini adalah kita udah tau masalahnya lu. Kita ikutin aja dulu. Dia mau bawa kita kemana. Biar semuanya pun juga jadi jelas gitu loh. Lu bisa untuk ngebukti itu semua sama kita. Oke yaudah. Lu ikut aja dulu sama kita. Oke lu anterin kita kemana posisi itu. Oke. Yaudah. Yuk. Yuk. Udah. Nggak bisa. Udah. Ikut aja dulu. Sampai akhirnya dia mau masuk ke mobil. Dan kita cabut dari situ. Sesuai dengan arahan si cewek ini. Ini loh sekarang lu bisa jamin gak kalau kita sekarang ngikutin lu. Ya ini gak akan tambah nyakitin dia. Lu bisa jamin itu gak? Jamin gak. Makanya itu kakak harus ikut aku juga sekarang. Udah sama nanti sama kita ya. Iya oke. Tapi aku gak mau kak. Ini kemana sih gak jelas banget. Ngerti gak? Mbak gini. Lu tenangin diri lu. Lu ambil sisi positif aja. Mungkin ini yang terbaik juga buat lu. Akhirnya kita diarahin ke satu tempat. Pas kita sampai disana kita agak bingung. Ya ini ngapain? Kenapa ke rumah sakit? Di sini kenapa ke rumah sakit?